Intro Oknum Polisi Brip KBT yang merudah paksa seorang mahasiswi berinisial VDPS di Banjarmasin, Kalimantan Selatan kini resmi dipecat secara tidak hormat. Upacara pemecatan itu dilakukan di halaman Polresta Banjarmasin pada Sabtu 29 Januari 2022. Dalam upacara tersebut turut hadir pula rekan korban, keluarga korban, hingga wali kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Brip KBT telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Upacara PT DH ini dipimpin oleh Kapolresta Banjarmasin, Kombes Sabana Admojo. Hal ini sebagai konsekuensi karena ia telah terbukti bersalah. Brip KBT telah melakukan tindakan asusila yakni merudah paksa VDPS saat magang di Satres Narkoba Polresta Banjarmasin. Diketahui kasus ini sebelumnya sudah dibawa ke meja hijau. Pengadilan menjatuhkan terdakwa vonis 2 tahun 6 bulan penjara. Namun VDPS kecewa karena hukuman tersebut dinilai sangat ringan. Mengetahui vonis sangat ringan, pihak kampus dan tim advokasi VDPS langsung bereaksi. Tim advokasi VDPS Abdul Halim Barkatullah menjelaskan pihaknya mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Hal ini untuk mempertanyakan keputusan jaksa yang tidak menuntut hukuman berat pada terdakwa. Sementara itu asisten intelijen Kejati Kalimantan Selatan Abdul Rahman menerangkan jaksa penuntut umum banyak mempertimbangkan sebelum menuntut terdakwa. Di antaranya terdakwa sudah meminta maaf. Permintaan maaf itu bahkan diikuti oleh upaya perdamaian antara pelaku dan korban yang ditanda tangani hitam di atas putih. Selain itu terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga dan ada alasan lain. Kendati begitu Kejati Kalsel tetap akan melakukan klarifikasi terhadap JPU yang menangani perkara tersebut. Sebelumnya, Brip KBT sempat mengajukan banding atas kasus yang menimpanya. Ia mengajukan banding kepada Kalsel agar mendapat keringanan hukuman dan tidak dipecat sebagai anggota Polri. Namun banding Brip KBT ditolak dan tetap akan dipecat secara tidak hormat. Sebagaimana informasi sebelumnya, korban menuliskan kejadian yang dialaminya di media sosial yang kemudian viral. Peristiwa tersebut terjadi saat ia magang di satres narkoba Polresta Banjarmasin pada 4 Juli sampai 14 Agustus 2021.